Terima kasih masih bersama kami pemirsa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping luncurkan logo milat ke 100 tahun dan ke 14 tahun. Pada milat ini, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping mengangkat tema Lintasi Zaman, Sehatkan Bangsa. Dalam rangka memberingati milat ke 100 tahun dan ke 14, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping launching logo milat yang berlokasi di Ampi Theater, Fakultas Kedokteran, Universitas Ahmad Dhalang. Agenda ini dikemas dalam Hari Bermuamadiyah yang menjadi agenda Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping pada setiap tanggal 15. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta merupakan embrio yang mengawali tumbuh suburnya rumah-rumah sakit Muhammadiyah yang kini berjumlah 120 dan lebih dari 400 klinik Muhammadiyah Aisyah di seluruh Indonesia. Dan nantinya akan terus bertambah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, PKU telah berusia 100 tahun. Sebagai pelayanan kesehatan islami pertama pribumi di Indonesia ini yang hadir sejak sebelum kemerdekaan, Alhamdulillah PKU Jogja telah menginisiasi dan kemudian menjadi sepirit berdirinya pelayanan kesehatan di banyak tempat. Sehingga sekarang sudah 119 lebih rumah sakit. Dan sekian ratus klinik dan ini semua diawali dari PKU Muhammadiyah Jogja ini. Untuk itu PKU Muhammadiyah Jogja harus tetap menjadi sepirit pengembangan dari pelayanan kesehatan Muhammadiyah. Maka 100 tahun ini PKU memiliki program PKU Ribon. Di mana kita akan memperkokohkan sejarah lagi bahwa PKU akan terus menuju. Kemudian yang kedua, PKU akan berusaha untuk merintes sinergi bersama dengan rumah sakit-rumah sakit yang lain. Agar rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah Aisyah ini bisa bergabung, berkolaborasi, bersinergi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan tentunya akan ada keuntungan yang besar yang bisa didapatkan oleh rumah sakit-rumah sakit ketika kita bersinergi dan berkolaborasi. Sebagai bagian dari dakwa Persyarikatan Muhammadiyah, rumah sakit PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan Gamping, kedepannya akan lebih meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan. Elmariana Asrul Sabtono memberi tangan dari Daerah Istimewa Yogyakarta.